Pemirsa pasangan suami istri di Kabupaten Kampar, Riau, diterkam beruang liar saat menyadap karet di kebun. Periswa ini menewaskan sang istri, sedangkan sang suami dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi luka cukup parah. Saruli, 60 tahun, warga desa Teluk Panam, kecamatan Kampar, Kiri, Kabupaten Kampar, hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. Saruli mengalami luka cukup parah setelah diserang beruang liar saat menyadap karet di kebunnya. Ia mengalami luka robek di sekejur tubuhnya akibat cakaran dan gigitan beruang liar. Sementara istrinya bunuhi 40 tahun, tewas akibat luka yang cukup parah di kepala dan tubuhnya. Peristiwa tersebut berawal saat pasangan suami istri ini menderes karet di kebunnya. Saat menjalankan rutinitasnya, tiba-tiba seekor beruang liar menyerang keduanya. Dia potong karet dari pagi sampai yang terasa jemput bulan, pulang dari potong karet. Dia pulang ke Kampung, kita jaraknya 4-5 kilo lah. Istrinya yang duluan jarak 10 meter atau 15 meter dari suaminya. Digulung oleh beruang ini. Beruang ini buka metik, nampak istrinya digulung. Kita digulung, dibantu oleh suaminya. Habis itu, menda lagi ke suaminya. Digulung lagi suaminya. Nah, ya akhirnya istrinya dilepaskan, suaminya digulung. Jadi beruangnya tersebut disabang. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Mahfud, menuturkan. BBKSDR Riau sudah menurunkan tim ke lapangan untuk menangkap beruang madu tersebut. Informasi kawan-kawan di lapangan itu beruang. Tapi tim kami dari kemarin sudah di lapangan. Jadi begitu pendapatan informasi, tim lapangan kami yang ada di resort, di dekat lokasi, langsung ke lapangan. Mereka melakukan inventarisasi ya, memverifikasi di lapangan. Dan kemudian kita juga kalau ada informasi itu akan melakukan evakuasi. Evakuasi ini maksudnya nanti itu kalau beruang madunya akan kita ditangkap ya, dikandangkan. Sehingga kerangkengnya sudah dari kemarin di sana. Saat ini korban serangan beruang liar masih dalam penanganan khusus dari Dr. Beda RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru.